Orasi Ilmiah Orasi Ilmiah Orasi Ilmiah Wali Kota Metro, Bupati Lampung Timur Para Rektor, Wakil Rektor dan Delegasi Perguruan Tinggi Para Pejabat Struktural yang hadir pada hari ini Para kolega sejawat dan yang spesial Para wisudawan, wisudawati serta keluarga besar dan seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabipun Seorang sarjana menulis Kutipan ini mengisyaratkan bahwa sebuah cerita memiliki dampak yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan retorika Atau seni membujuk orang lain Cerita tidak hanya lebih berdampak daripada retorika Melainkan juga lebih populer dengan kehidupan manusia Sehingga cenderung lebih mudah untuk dilakukan Bukankah manusia itu menghabiskan banyak waktunya untuk bercerita Atau bahasa kerennya adalah storytelling Bukankah manusia menggunakan banyak waktunya untuk mendengar dan untuk merespon cerita Bukankah manusia menikmati dari kisah Ashabul Kahfi Sleeping Beauty Hingga drama Korea yang bertajuk Welcome to Waikiki Bukankah manusia kerap membincangkan pilunya kisah Karbala Romantisnya Dongeng Sinderela Hingga serunya drama Korea bertajuk Hotel Deluna Yang jelas diketahui adalah bahwa ragam cerita yang telah tersebut di atas Dan cerita-cerita lainnya cukup mudah diakses hari ini Namun yang kerap luput dari pengetahuan banyak orang adalah Bahwa dengan wawasan dan keterampilan yang tepat Sebuah cerita berpotensi memiliki pengaruh yang lebih dalam Dibandingkan retorika, data, fakta, dan data statistika Hadirin dan hadirat yang berbahagia Manusia kerap menyandarkan sikap dan perilakunya pada sekerangkaian prinsip Yang dihasilkan dari pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain Atau yang dihasilkan dari pengetahuan yang disajikan oleh orang lain Atau yang dieksplorasi sendiri melalui pembacaan dan studi yang mendalam Dan hari ini ada sebuah prinsip yang semakin diminati dalam urusan penyebaran pengetahuan Bimbingan konseling, pembinaan spiritual, dan penanaman nilai Prinsip itu adalah the right story in the right time Yang bermakna bahwa sebuah cerita yang tepat Oh, sorry Oke, terima kasih Saya lanjutkan Prinsip yang semakin dinikmati itu adalah The right story in the right time Yang bermakna bahwa sebuah cerita yang tepat Yang dituturkan di waktu yang tepat Dan kepada orang yang tepat Akan mampu memberi efek mencerdaskan Menenangkan Mencerahkan Hingga menyembuhkan Bagi para pendengarnya Hadirin dan hadirat yang berbahagia Orasi ilmiah pagi ini hendak menyegarkan kembali gagasan Tentang pentingnya cerita Dan kegiatan bercerita Atau storytelling Dalam mengembangkan ragam potensi manusia Dari potensi akademik Potensi spiritual Potensi kesehatan Hingga potensi kepemimpinan Atau leadership Hadirin dan hadirat yang berbahagia Selanjutnya Perkenankan penulis memulai orasi ini Dengan sebuah cerita berjudul The Greek and the Chinese Artist Yang ditulis oleh Kritzak Tahun 1964 Buku ini saya temukan di sebuah basement Universitas Katolik Di Yogyakarta Cerita seniman Yunani Dan seniman Cina Ini adalah sebuah cerita Yang membahas aspek spiritualitas Yang abstrak Namun menjadi lebih mudah dicerna Karena disajikan Melalui percakapan Dan analogi yang konkret Here goes the story Begini ceritanya Hadirin dan hadirat yang saya hormati Suatu hari Seorang Sultan Kedatangan sekelompok seniman Seniman dari Cina Dan sekelompok seniman dari Yunani Pada satu momen Seniman Cina berkata Kami adalah seniman terbaik di dunia Mendengar itu Seniman Yunani menimpali Dalam nada datar dan santun Boleh saja kalian Para seniman Cina Mengakui sebagai yang terbaik Tetapi kami seniman Yunani Memiliki sesuatu Yang tidak kalian miliki Sang Sultan melihat Isyarat persaingan Antara seniman Cina Dan seniman Yunani Sang Sultan kemudian Menengahi kedua kelompok seniman itu Suraya berkata Begini saja Izinkan saya menguji kalian Masing-masing kalian Akan mendapatkan Satu kamar Yang pintunya saling berhadapan Silakan berkreasi Saya akan mempersiapkan Semua kebutuhan kalian Dalam berkreasi Para seniman Cina itu Lalu meminta Bahan perwarna Yang beraneka ragam Sementara para seniman Yunani Hanya meminta Kain lap Dan cairan penghilang karat Selama berapa hari Seniman Cina menghabiskan Ratusan bahkan ribuan warna Dan dari luar kamar Seniman Cina Tampak begitu sibuk bekerja Sementara itu Seniman Yunani Memilih menutup pintu Bekerja dalam diam Dan membersihkan Setiap inci Dinding kamar Dan di hari penentuan Sang Sultan Takjub bukan kepalang Demi melihat Lukisan dinding Yang dikerjakan oleh Para seniman Cina Lukisan itu Penuh warna Dan dikerjakan Dengan sangat cermat Sang Sultan Lalu mengetuk Pintu kamar Seniman Yunani Setelah pintu dibuka Sang Sultan Juga takjub Melihat dinding-dinding Kamar yang begitu Bersih dan cemerlang Tidak sampai disitu Sang Sultan melihat Dinding-dinding kamar itu Memantulkan Semua keindahan Gambar yang ada Di kamar Seniman Cina Bahkan Pantulan kamar Yang berbalur Cahaya matahari Pagi saat itu Tampak jauh Lebih indah Dan lebih hidup Daripada gambar Aslinya Hadirin dan hadirot Yang berbahagia Cerita seniman Cina Dan seniman Yunani Menyajikan kembali Beberapa nilai Dan prinsip penting Dalam tradisi Islam Pertama Klaim diri Sebagai yang terbaik Yang dilakukan Oleh seniman Cina Itu tidak selalu baik Ucapan Anak Hoirum Minhu Atau Aku lebih baik darinya Yang diucapkan Pertama kali Oleh iblis Adalah Anak tangga Pertama Menuju Sikap Arogansi Atau Sikap Takabur Yang kedua Respon santun Seniman Yunani Terhadap Klaim seniman Cina Menyegarkan Kembali ingatan kita Tentang adagium Yang berbunyi La tahtakir Mandunaka Walikuli Syai'in Maziyah Jangan memandang Sebelah mata Kepada orang lain Karena orang lain Itu Pasti 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 Bisa melakukan Sesuatu Yang tidak dapat Kita samai Yang ketiga Dalam tradisi Islam Pengetahuan Sejati Adalah Cahaya Yang dianugerahkan Allah Kepada Hambanya Yang melakukan Penyucian Diri Tazkiyatun Nafas Atau Self Purification Kain Kain lap Dan cairan Pembersih Karat Pada seniman Yunani Adalah Simbol Dari Riyadhah Atau Serangkaian Latihan Spiritual Untuk Membersihkan Dinding Dinding Jiwa Jiwa Yang bersih Dari Karat Yang bernama Hasad Rakus Tamak Iri hati Dan Dengki Akan Mampu Menerima Dan Memantulkan Cahaya Pengetahuan Sejati Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kecuali Itu Yang dilakukan Oleh seniman Yunani Sejalan Dengan Sebuah Prinsip Lain Dalam Agama Islam Yaitu Bahwa Ilmu Itu Didapatkan Melalui Cara-cara Spiritual Karena Knowledge Is a light And the Light Of Allah Is not Bestowed Upon A sinner Atau Al-ilmu Nurun Wa nurullah La yuhudah Lil'ashi Bahwa Ilmu Adalah Cahaya Dan Cahaya Allah Tidak Dianugerahkan Kepada Individu Yang Bergelimang Dosa Dan Maksiat Untuk Mendapatkan Ilmu Sejati Dalam Tradisi Islam Seorang Muslim Harus Melatih Diri Untuk Menjauhi Dosa Atau Harus Menggunakan Kain Lap Riyadhah Untuk Membersihkan Dinding Dinding Giwa Agar Dapat Memantulkan Cahaya Ilmu Ilahiyah Yang Keempat Apa Yang Dilakukan Oleh Seniman Yunani Adalah Pesan Bahwa Dalam Tradisi Merupakan Sumber Pengetahuan Sebuah Jenis Sumber Pengetahuan Yang Kurang Populer Untuk Tidak Mengatakan Diabaikan Oleh Tradisi Pendidikan Barat Hadirin Dan Hadirot Yang Berbahagia Sebuah Cerita Menghadirkan Ragam Spektrum Makna Pesan Dan Ibroh Karena Itu Kemampuan Bercerita Atau Storytelling Layak Mendapat Perhatian Dan Layak Mendapat Tempat Tidak Hanya Di Dalam Dunia Pendidikan Namun Juga Di Dalam Dunia Bisnis Dunia Kesehatan Dan Dunia Dunia Lainnya Storytelling Adalah Istilah Yang Merujuk Pada Penuturan Cerita Secara Alisan Berdasarkan Ingatan Penuturnya Seorang Ibu Yang Menceritakan Kisah Malin Kundang Dalam Bahasa Yang Sederhana Sebagai Pengantar Tidur Anak Anak Sedang Melakukan Storytelling Begitu Juga Dengan Seorang Ustadz Yang Bercerita Suara Meninggi Tentang Betapa Baju Gamis Nabi Yusuf Dapat Menyembuhkan Kebutaan Ayahnya Nabi Yaakub Dan Betapa Kisah Ini Menjadi Inspirasi Untuk Melakukan Tabaruk Kepada Individu Yang Dipandang Suci Pun Demikian Dengan Seorang Dosen Yang Menuturkan Cerita The Prayer Of The Frog Untuk Memperkaya Kosa Kata Bahasa Inggris Mahasiswanya Yang Ingin Kita Tandaskan Disini Adalah Bahwa Selain Storytelling Mengandalkan Ingatan Dan Kemampuan Verbal Penuturnya Storytelling Juga Dapat Digunakan Oleh Beragam Lapisan Struktur Sosial Dalam Masyarakat Hadirin Dan Hadirat Yang Berbahagia Meski Storytelling Tampak Mudah Seorang Penutur Cerita Perlu Meningkatkan Efektivitas Storytelling Melalui Pemilihan Cerita Yang Tepat Dan Melalui Teknik Penyampaian Yang Berterima Hadirin Dan Hadirat Yang Saya Hormati Sedianya Saya Akan Membacakan Sinopsis Beberapa Hasil Penelitian Dan Studi Dalam Dua TKD Terakhir Yang Terkait Dengan Peran Storytelling Dalam Dunia Bisnis Pendidikan Kesehatan Dan Sains Namun Karena Keterbatasan Waktu Saya Langsung Melompat Ke Bagian Akhir Dari Orasi Ilmiah Saya Pagi Ini Bertolak Dari Beberapa Hasil Studi Dan Penelitian Dapat Dipetakan Ragam Cerita Ragam Fungsi Dan Ragam Pengguna Storytelling Pertama Ragam Cerita Yang Dapat Digunakan Dalam Storytelling Menyangkup Sastra Islami Quranic Stories Atau Cerita-cerita Yang Berada Dalam Al-Quran Legenda Mitos Dongeng Anekdot Epic Dan Bahkan Pengalaman Pribadi Penutur Cerita Yang Kedua Hasil Penelitian Terdahulu Mengkonfirmasi Bahwa Storytelling Berfungsi Untuk Mendidik Mempengaruhi Menstimulus Menginspirasi Memotivasi Dan Bahkan Menyembuhkan Ketiga Karena Fungsinya Yang Beragam Storytelling Baik Digunakan Oleh Para Guru Pendakwah Pemimpin Pelaku Bisnis Motivator Dokter Terapis Psikolog Konselor Ilmuwan Dan Yang Pasti Adalah Orang Tua Hadirin Dan Hadirat Yang Berbahagia Mohon Kesabaran 5 menit Lagi Untuk Menendingkan Orasi Ilmiah Ini Premis Bahwa Storytelling Adalah Metode Pengajaran Paling Tua Dalam Sejarah Pendidikan Meneguhkan Kesimpulan Bahwa Storytelling Telah Dipraktikkan Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Atau PTKI Konklusi Ini Begitu Kuat Karena Pada Dasarnya Manusia Suka Bercerita Dan Gemar Mendengar Serta Merespon Cerita Namun Demikian Praktik Storytelling Oleh Pengajar Pendakwa Konselor Dan Pimpinan Di PTKI Adalah Satu Hal Sedangkan Kesadaran Terhadap Ragam Cerita Fungsi Cerita Dan Teknik Penyampaian Cerita Dalam Storytelling Adalah Satu Hal Lainnya Adalah Penting Kemudian Untuk Memperluas Pengetahuan Tentang Storytelling Dan Tetap Menggunakan Teknik Storytelling Dengan Landasan Wawasan Yang Kuat Pengguna Storytelling Di PTKI Patut Melakukan Dua Hal Guna Memaksimalkan Ragam Dan Fungsi Storytelling Yang Pertama Para Pengguna Perlu Menyajikan Ragam Teks Yang Berasal Dari Ragam Tradisi Apapun Teks Yang Dipilih Pengguna Storytelling Mesti Selalu Dapat Mengaitkannya Dengan Nilai Dan Tradisi Keislaman Seperti Yang Telah Didemonstrasikan Melalui Cerita Seniman Yunani Dan Seniman Cina Yang Kedua Para Pengguna Storytelling Di PTKI Hendaknya Segera Merespon Sebuah Peralihan Paradigma Atau Paradigm Shift Terkait Kanal Penyampaian Storytelling Yang Dikenal Dengan Digital Storytelling Fenomena Digital Storytelling Hari Ini Mensyaratkan Kemampuan Lain Di Luar Kemampuan Memilih Cerita Menentukan Fungsi Cerita Dan Menyampaikan Cerita Secara Verbal Robin Seorang Peneliti Menandaskan Digital Storytelling Combines The Art Of Telling Stories With A Mixer Of Digital Media Including Text Pictures Recorded Audio Narration Music And Video Artinya Kemampuan Storytelling Saja Belum Cukup Tanpa Kemampuan Untuk Memandukannya Dengan Media Digital Hadirin Dan Hadirat Yang Berbahagia Penulis Sendiri Dengan Segala Keterbatasan Telah Berupaya Secara Autodidak Merambah Digital Storytelling Dan Menyesuaikan Fungsi Storytelling Dengan Peran Dan Fungsi Penulis Di PT KAI Penulis Menggunakan Media Digital Storytelling Untuk Pertama Mempromosikan Program Studi Dan Institusi Tempat Penulis Mengajar Melalui Cerita Berjudul Narcissus Dapat Diakses Di Youtube Kemudian Yang Kedua Penulis Juga Mempromosikan Islamic Literature Melalui Cerita When Three Men Trapped In A Cape Ada Di Youtube Kemudian Mempromosikan Nilai-nilai Moderasi Dan Multikultur Melalui Cerita Nersans And Christian Dervis Bisa Didengar Di Spotify Kemudian Mempromosikan Nilai-nilai Kepemimpinan Bertanggungjawab Melalui Cerita Sayyidina Umar And The Hungry Woman Bisa Didengar Di Spotify Dan Yang Terakhir Adalah Mempromosikan Isu Kesetaraan Gender Melalui Cerita Sayyidah Nafisa Ada Di Spotify Hadirin Dan Hadirat Yang Berbahagia Ini Akhir Dari Orasi Ilpia Kami Penulis Sangat Menyadari Bahwa Tema-tema Dan Kualitas Media Yang Disajikannya Melalui Digital Storytelling Serta Pembahasan Storytelling Itu Sendiri Melalui Publikasi Akademik Adalah Ibarat Setitik Debu Di Tengah Jagad Raya Akademik Dan Di Tengah Diskursus Pembelajaran Bahasa Inggris Pernah Terbersih Pikiran Untuk Menghentikan Semua Kerja Akademik Ini Karena Tidak Mendatangkan Kemaslahatan Yang Masif Bagi Fakultas Bagi Institusi Bagi Agama Bagi Negara Dan Bagi Kemanusiaan Hingga Sebuah Islamic Story Berhasil Menenangkan Dan Memenangkan Hati Penulis Untuk Terus Berkarya Dan Berkiprah Meskipun Timbangan Karya Dan Kiprah Tersebut Tidak Jauh Lebih Besar Dan Tidak Jauh Lebih Berat Dari Dijiz Zara Selanjutnya Dijinkan Penulis Mengakhiri Orasi Ilmiah Ini Dengan Cerita Yang Telah Berhasil Membesarkan Hati Penulis Secara Pribadi Malam Malam Itu Nabi Nabi Ibrahim Berada Di Dalam Kobaran Api Yang Dirancang Oleh Raja Namrud Dan Para Pengikutnya Api Itu Menggunung Dengan Sangat Besarnya Lidak Api Membumbung Tinggi Hingga Tampak Seperti Mampu Menyentuh Bintang Gemintang Nabi Ibrahim Tampak Hilang Dalam Lautan Api Beliau Berdiri Sendirian Menghadapi Kekejaman Raja Namrud Di Saat Parah Makhluk Hanya Mampu Melihat Dan Perdoa Untuk Kebaikan Sang Nabi Tiba-tiba Seekor Burung Pipit Terlihat Terbang Dan Memuntahkan Beberapa Tetes Air Ketengah Kebarang Api Burung Pipit Itu Terbang Kembali Menukik Kesumber Air Membumbung Tinggi Lalu Menuangkan Tetesan Air Lagi Untuk Meredakan Panas Api Yang Membarang Tak Berapa Lama Kemudian Burung-burung Yang Lain Bertanya Kepada Si Pipit Kecil Mengapa Engkau Melakukan Itu Wahai Burung Kecil Apakah Engkau Mengira Bahwa Tetesan Air Yang Kau Bawa Itu Akan Mampu Memadamkan Kebarang Api Adakah Engkau Berpikir Bahwa Yang Kau Lakukan Itu Akan Mampu Menyelamatkan Sang Nabi Sadarlah Air Yang Kau Bawa Itu Terlalu Sedikit Untuk Dapat Memadamkan Api Yang Sangat Besar Burung Pipit Kecil Terdiam Ia Ia Sadar Yang Dikatakan Oleh Para Burung Itu Adalah Benar Ia Tidak Menampik Jika Apa Yang Telah Ia Lakukan Itu Adalah Mungkin Sebuah Kesiasiaan Belaka Namun Ia Meyakini Satu Hal Dan Dalam Nada Liri Ia Sampaikan Keyakinan Itu Kepada Rekan Rekannya Para Burung Kawanku Para Burung Aku Tahu Aku Tak Akan Pernah Mampu Memadamkan Api Yang Membakar Sang Nabi Paruhku Terlalu Kecil Untuk Itu Yang Aku Lakukan Sesungguhnya Adalah Mempersiapkan Sebuah Jawaban Yaitu Jika Kelak Allah Bertanya Kepadaku Apa Yang Kau Lakukan Ketika Nabi Ibrahim Berjuang Melawan Api Raja Namruz Setidaknya Aku Akan Bisa Menjawab Bahwa Aku Tidak Tinggal Diam Begitu Saja Dan Bahwa Aku Telah Melakukan Sesuatu Meskipun Itu Kecil Adanya Selamat Wisuda Selamat Mencari Cerita Yang Bermakna Untuk Pendengar Yang Tepat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh